Sudah tahukah kamu tentang cicak berekor bercabang? Cicak berekor bercabang adalah kelompok cicak yang menarik dan unik dengan berbagai adaptasi dan perilaku yang luar biasa. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang cicak berekor bercabang. Kamuflas luar biasa, cicak berekor bercabang terkenal karena kemampuan mereka untuk meniru tampilan daung atau kulit pohon. Kulit mereka memiliki warna, tekstur, dan pola yang sangat mirip dengan sekitarnya. Membantu mereka menyamar dan sulit dikenali oleh predator. Berekor bercabang Salah satu ciri khas paling mencolok dari cicak ini adalah ekor bercabangnya. Ekor ini menyerupai cabang pohon dan berfungsi sebagai alat kenyamaran yang lebih baik. Ketika mereka beristirahat di atas cabang, ekor bercabang mereka dapat menambah ilusi bahwa mereka adalah bagian dari lingkungan sekitar. Beragam spesies dan varian Ada beberapa spesies dalam kelompok Uroplatus dan masing-masing memiliki variasi dalam pola, warna, dan morfologi. Setiap spesies memiliki adaptasi uniknya sendiri untuk habitat dan lingkungannya. Polimorfiso Beberapa spesies cicak berekor bercabang menunjukkan polimorfisme, di mana individu-individu dari spesies yang sama memiliki variasi warna dan pola yang signifikan. Ini membantu mereka beradaptasi dengan berbagai jenis lingkungan. Hidup malam nocturnal Seperti banyak cicak lainnya, cicak berekor bercabang adalah hewan nocturnal. Ini berarti mereka lebih aktif pada malam hari dan menggunakan kemampuan peniruan warna dan pola untuk bersembunyi dari pemangsa mereka. Pemangsa serangga Makanan utama cicak berekor bercabang adalah serangga. Mereka biasanya berbulu di malam hari dan menggunakan lidah lengkat untuk menangkap mangsa mereka. Pertahanan Jika merasa terancam, cicak berekor bercabang bisa melakukan gerakan yang tiba-tiba dan bergerak cepat untuk mengelabui pemangsa. Mereka juga dapat merentangkan tubuh mereka untuk memperlihatkan warna cerang di bawahnya, mungkin sebagai peringatan atau gangguan visual. Habitat Cicak berekor bercabang umumnya ditemukan di hutan hujan tropis Madagaskar dan pulau-pulau terdekat. Mereka mendiami berbagai habitat, termasuk hutan lebat, semat belukar, dan daerah berhutan. Perkembang diakan Setelah betina menghasilkan telur, telur-telur tersebut menempel pada permukaan benda seperti kulit pohon atau batuk anak cicak yang baru menetas, atau nonat. Memiliki ukuran dan penampilan yang mirip dengan orang dewasa, termasuk ekor bercabang. Penting untuk keseimbangan ekosistem, meskipun mereka relatif kecil. Cicak berekor bercabang berperan penting dalam ekosistem sebagai pemangsa serangga. Mereka membantu mengontrol populasi serangga di hutan dan mempengaruhi rantai makanan secara keseluruhan. Terima kasih telah menonton!